Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom Om Swastiastu Namo Buddhaya Salam kebajikan bagi kita semuanya Saudara-saudara sekalian Terutama para kader Partai Gerakan Indonesia Raya Dimanapun engkau berada Saya Prabowo Subianto Ketua Dewan Pembina Dan Ketua Umum Partai Gerindra Mengucapkan Selamat malam, selamat berjumpa kembali Melalui Media ini Pertama-tama Saya minta maaf Yang sebesar-besarnya Setelah beberapa bulan Baru sekarang saya kembali Berkomunikasi dengan saudara-saudara sekalian Langsung Pertama-tama tentunya Dinamika Perkembangan Situasi politik Beberapa bulan yang lalu Begitu cepat Sehingga Saya harus mengambil keputusan-keputusan dengan cepat Tetapi Setiap keputusan-keputusan besar Yang harus saya ambil Sebagai pimpinan tertinggi Partai Gerindra Selalu Saya konsultasi Dan saya minta masukan Serta pertimbangan Dari Pucuk Pimpinan Partai Gerindra Yaitu Dewan Pembina Partai Gerindra Setiap langkah yang saya ambil Selalu Saya konsultasi Dan saya minta Masukan Dari Anggota Dewan Pembina Utangan Para tokoh-tokoh Yang aktif Memimpin dan menjari tempatnya Termasuk Para petua Dewan Pembinaan Daerah Partai Gerindra Semua Sudara-sudara sekalian Sudah 6 bulan Kita Partai Gerindra Masuk pemerintahan Sebagai bagian Dari pemerintah Indonesia Sebagai bagian Dari koalisi pemerintah Saya putuskan Waktu itu Untuk melakukan langkah besar Rekonsiliasi nasional Dengan Mengesampingkan Kepentingan Partai Perasaan pribadi Dan Segala sesuatu Yang menjadi Pikiran-pikiran kita Bersatu Demi Satu hal yang utama Yaitu Perukunan nasional Persatuan nasional Dan Rekonsiliasi nasional Saya selalu Katakan Di tengah Hirup-pikuk Persaingan politik Yang begitu Keras Saya selalu Mengatakan Bahwa Lawan politik kita Bukan musuh Lawan politik kita Masih saudara kita Sekalian Apapun terjadi Tidak boleh ada Perkecahan Di antarabangsa Indonesia Saya Tidak mengupakan bagian Daripada Perkecahan itu Berapapun Mengkos yang harus kita Bayar Betapapun Sedihnya Perasaan kita Harus kita Kesampingkan Demi Kepentingan yang Lebih besar Untuk itu Kita sekarang Bekerja sama Dengan Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo Selama saya Menjadi Anggota Kabinet beliau Saya Bersaksi Bahwa Beliau Terus berjuang Demi kepentingan Bangsa negara Dan rakyat Indonesia Saya Melihat Dari dekat Cara-cara Mengambil Pengambilan Keputusan beliau Dan selalu Yang menjadi Dasar pemikiran beliau Adalah Keselamatan Rakyat yang Paling miskin Dan rakyat yang Paling lemah Saudara-saudara Sekalian Juga Saya melihat Komitmen beliau Untuk Membersihkan Pemerintah Indonesia Dari korupsi Untuk itu Saya Mengatakan Disini Bahwa Saya Sebagai Pimpinan Tertinggi Partai Gerindra Berterima kasih Kepada Seluruh Kader Yang telah Memberi Kepercayaan Kepada saya Yang telah Mendukung saya Pada saat Saya harus mengambil Keputusan-keputusan Yang besar Dan yang berat Dan saya Sekarang Tetap Minta Dukungan Saudara Percayalah Kepada Pimpinanmu Pimpinanmu Tidak Mungkin Akan Mengambil Keputusan Yang merugikan Partai Apalagi rakyat Dan bangsa Dan negara Indonesia Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like Subscribe Dan share ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih sudah nonton